Halo guys, welcome back to my youtube channel Video kali ini kita akan melihat ulasan trailer sinetron panggilan yang tayang hari ini 3 November 2022 dan akan tayang lebih awal pukul 17.00 Lagi-lagi sepertinya kali ini kita mendapatkan panggilan melalui mimpinya Dan seperti biasa pula ketika kali ini kita mendapatkan panggilan yang terkena imbasnya tidaklah lain adalah suaminya sendiri yaitu Habibie Dan kali ini ternyata sepertinya panggilan yang didapatkan oleh kita mengarah kepada sosok laki-laki yang memiliki watak yang jelek Dan kali ini seperti biasa Habibie yang terkena amukan dari kita tersebut Namun seperti biasa kali ini pasangan Prick Habibie dan juga kita walaupun bertengkar kecil Pada akhirnya memiliki ending yang benar-benar sosweet dan juga romantis pasangan Prick ini Terlihat pada akhirnya kali ini justru kebaperan yang dibuat oleh pasangan Habibie dan juga kita Apalagi mimpinya itu benar-benar membuat sebuah petunjuk Kira-kira akan ada permasalahan apalagi yang kali ini akan dipecahkan oleh kita Habibie dan juga seluruh keluarga Prick Sementara itu kali ini Vogue dan juga Lian benar-benar sudah satu rumah kembali Dan terlihat kali ini Lian benar-benar tidak mau menghilangkan momen bersama istrinya Namun ketika kali ini Lian dan juga Vogue sudah menyusun suasana yang begitu romantis di kamar Untuk melakukan honeymoon bersama layaknya pasangan suami istri yang sebelumnya belum dilakukan Vogue Lian Namun justru kali ini ada saja hal yang membuat mereka benar-benar gagal melakukan honeymoon Terlihat kali ini tiba-tiba saja lilin yang ada di samping kamar dari Vogue dan juga Lian tiba-tiba terjatuh Dan membakar kain-kain yang ada di kamar pasangan ini Apakah kali ini lagi dan lagi adalah ulah dari Rama Atau justru kali ini memang mereka belum ditakdirkan untuk bisa ber honeymoon bersama Padahal kita sudah sangat menantikan momen ini ya guys Karena berulang kali kegagalan-kegagalan yang selalu diciptakan oleh Vogue dan juga Lian Apakah kali ini mereka akan gagal kembali atau justru sebaliknya Di sisi lain nampaknya kali ini Vogue dan juga Lian mengantar Malah ke sekolah barunya Yaitu tingkat SMA Dan ternyata kali ini Malah masih satu SMA bersama dengan Ilham Di sisi lain ternyata juga ada Dira yang satu sekolah bersama dengan Malah dan juga Ilham Bagaimana kali ini tiba-tiba saja Dira tidak mau satu kelas dengan Malah kembali Dan Malah pun kali ini tidak menggubri semua omongan-omongan yang dilakukan oleh Dira itu Namun kali ini Malah justru senang akhirnya Ilham tidak dipindahkan ke luar negeri oleh ayahnya Hingga kali ini benar-benar kebahagiaan tengah dirasakan oleh Malah dan juga Ilham Setelah sebelumnya Dira berusaha untuk memusuhi Malah kembali Tiba-tiba saja karma datang pada diri Dira Dan kali ini Dira terpleset di hadapan Malah, Ilham dan juga yang lainnya Itu yang membuat kali ini malah kaget dan hanya bisa tersenyum dengan melihat Dira yang terjatuh di hadapannya tersebut Sementara itu kira-kira kali ini cosplay apalagi ya guys yang dilakukan oleh kita terhadap suaminya itu Terlihat kali ini kita meng-cosplay sosok penyihir yang sedang menyihir Habibi Akankah kali ini ada masalah dengan penyihir di episode malam hari ini Sementara itu kira-kira bagaimanakah nasib honeymoon, foke dan juga lian kali ini Akankah mereka akan berhasil atau justru lagi-lagi nantinya mereka benar-benar akan gagal kembali Untuk menikmati masa-masa mereka sebagai pasangan suami istri Kira-kira menurut kalian akan gagal lagi atau justru kali ini mereka akan berhasil Walaupun sepertinya ada yang meneror ketika mereka akan berhoneymoon bersama Makin penasaran ya guys, saksikan terus panggilan setiap hari Tentunya hanya di Indosiar Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa